Intro Baik, perkenalkan nama saya Heker Saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang bergerak di sektor industri Yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi Lalu serangkaian proses Artinya perusahaan manufaktur ini bergerak di bidang industri Di mana dia mengubah segala bahan mentah yang belum dikelola sedikit pun menjadi produk jadi Misalnya saja produk siap jadi ini seperti pakaian, sepatu, dan lain sebagainya Ada pun tujuan dari perusahaan manufaktur ini yang pertama adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas Artinya tujuan dari perusahaan manufaktur ini adalah untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas Produk yang berkualitas seperti siap pakai, tahan lama, dan mudah untuk diperbaiki Yang keberikutnya adalah meningkatkan efisiensi pasar Artinya adalah perbandingan antara output dan input Yang keberikutnya adalah memenuhi permintaan pasar Artinya tujuan dari perusahaan manufaktur ini yaitu untuk memenuhi segala jenis apapun permintaan pasar Yang keberikutnya adalah inovasi dan pengembangan produk Artinya perusahaan manufaktur ini bertujuan untuk melakukan inovasi Ataupun membuat hal-hal baru ataupun menghasilkan hal-hal baru Dan melakukan pengembangan produk untuk melakukan daya tarif kepada pembeli Terima kasih Nama saya Dini Arnyi Terlumbanua Saya akan melanjutkan pembahasan kami dengan judul jenis-jenis perusahaan manufaktur Nah tadi telah kita mengetahui dan telah kita mendengarkan Dimana teman kami Ike Krishna Gula telah menjelaskan Apa yang dimaksud dengan jenis perusahaan manufaktur Nah perusahaan manufaktur ini dapat beroperasi pada Bagaimana ataupun memproses barang atau jasa dari bahan mentah menjadi barang jani Nah ada pun jenis-jenis perusahaan manufaktur disini Yang pertama adalah perusahaan manufaktur ringan Nah perusahaan manufaktur ringan disini adalah Dimana perusahaan ini biasanya dapat menghasilkan konsumen Seperti pakaian, sepatu, furniture, mainan, dan bahan-bahan rumah tangga lainnya Dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur berat Nah perusahaan manufaktur berat ini dapat menghasilkan barang-barang yang lebih besar Dan kompleks seperti kendaraan, pesawat, terbang, peralatan industri, dan mesin-mesin besar lainnya Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur high-tech Dimana perusahaan ini dapat fokus pada memproduksi produk-produk teknologi Seperti elektronik, peralatan medis, komponen komputer, dan peralatan lainnya Demikian pembahasan saya dilanjutkan oleh teman saya, Witi Sari Duhan Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran ekonomi perusahaan manufaktur Jadi perlu kita ketahui bahwa pengertian dari perusahaan manufaktur itu adalah Sebuah perusahaan dalam aktivitas usahanya tidak memberi bahan jadi dari supplier Namun mereka membeli bahan baku yang kemudian dilakukan proses produksi Sehingga terciptanya barang jadi yang siap digunakan atau yang siap dipakai Penjelasan dari perusahaan manufaktur ini Perusahaan harus memproduksi suatu barang yang siap jadi Seperti alat elektronik atau misalnya pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan panggang Seperti pabrik roti, pabrik kain, dan lain sebagainya Dimana di dalam perusahaan manufaktur ini terdiri dari empat bagi yang pertama pencipta lapangan kerja Dimana dalam pencipta lapangan kerja ini sebuah perusahaan atau pabrik manufaktur harus membutuhkan banyak karyawan Bahkan masyarakat termasuk pun negara dan lain sebagainya Oleh sebab itu perusahaan manufaktur juga harus memiliki yang namanya inovasi Bahkan pengembangan dalam setiap produk atau produksi yang akan mereka ekspor Betul sekali karena kenapa Dalam perusahaan manufaktur ini sangat berperan penting Sebab produksi yang akan mereka ekspor itu dapat membantu kemajuan Dan bahkan akan Baik, perkenalkan nama saya Linda Mayanti Juru Saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur ada empat Yang pertama globalisasi dan persaingan Globalisasi dan persaingan merupakan perusahaan manufaktur Harus bersaing dengan produsen dari negara lain Yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah Mereka perlu meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi untuk kita bersaing Yang kedua perubahan teknologi Perubahan teknologi merupakan kemajuan teknologi seperti otomotisasi Otomotisasi ini adalah tenaga manusia dan tenaga mesin Yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan Sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia Selanjutnya kemajuan teknologi seperti robotika Robot berasal dari kata robot Yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas Yang secara otomatis biasanya dilakukan oleh manusia Dan kecerdasan buatan memiliki dampak signifikan pada industri manufaktur Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan ini Dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam proses produksi mereka Yang ketiga kualifikasi tenaga kerja Tenaga kerja yang terampil dan berkualitas Merupakan hal yang sangat penting dalam industri manufaktur Perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan Untuk menjaga daya saing mereka Yang keempat Lingkungan dan berkelanjutan Lingkungan dan berkelanjutan merupakan Perusahaan manufaktur dihadapkan pada tekanan Untuk mengurangi dampak negatif mereka Terhadap lingkungan Mereka perlu mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Terima kasih Baik, saya melanjutkan menjelaskan tentang contoh bisnis Yang pertama, Toyota Motor Corporation Toyota Motor Corporation ini merupakan pabrik penghasil mobil terbesar di dunia Di samping selain memproduksi mobil terbesar di dunia Mereka juga memberikan pelayanan finansial bagi para konsumen yang ingin membeli mobil tersebut pada perusahaan mereka Yang kedua, Samsung Electronics Di store ini kita dapat menemukan barang-barang yang kita butuhkan Seperti handphone, iPad, laptop dan sejenis barang elektronik yang ingin kita gunakan Yang ketiga, Proctor & Gamlet Yang dimana tujuannya itu untuk menggunakan setiap kesempatan yang dilakukan dalam perusahaan itu adanya perubahan Yang keempat adalah Nestle Yang dimana Nestle ini menjual produk-produk bahan-bahan makanan maupun minuman yang sering diproduksi dalam suatu perusahaan Yang kelima yaitu Boining Yang dimana Boining ini dapat memproduksi, menjual dan mempromosikan suatu produk yang telah dihasilkan dalam suatu perusahaan Yang keenam yaitu Nike Yang dimana Nike ini suatu kemenangan atau keberhasilan yang telah dicapai dalam suatu perusahaan Yang ketujuh yaitu Unilever Unilever ini merupakan memproduksi bahan makanan maupun bahan minuman yang sering-sering digunakan dalam suatu perusahaan Ataupun yang sering dikonsumsi oleh para konsumen yang ingin diperjual belikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih